Intro Salam sejahtera pemirsa Kairos berjumpa kembali dalam revertase Kairos dan beri seliputan berita sepertarang pelayanan di gereja HKBP bersama Stella Pardini Loberita selengkapnya Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Perdita Bernat Manik memimpin serta melayani ibadah dan syukuran Bona Taun Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD pada Senin 29 Januari 2024 PPD proyek menghadirkan kebaikan Allah bagi semua orang Bona Taun Persekutu PPD proyek menghadirkan untuk menghadiri HKBP media sekitar slah APP di Infragis halawasi dan menyfahren hören khabarasi yangublican terjumpa masih dan menyanyikan menyanyikan Aku ribungi, maras-maras di musuhmu Maka sempurna kehidupanmu seperti ala Bapak Maka sempurna kehidupanmu seperti ala Bapak Aku mimpi, mempersatukan umat masyarakat di musuhmu Aku mimpi, selalu membelaskan orang tergidas Dan memadikan keseluruhan saling mengasihi sesama manusia Aku mimpi, selalu membelaskan umat masyarakat di musuhmu Kesan dan pesan pengurus PPD kepada ketua-ketua SPH Terima kasih untuk ketua-ketua SPH yang sudah sangat respon di dalam setiap kegiatan yang pengurus PPD lakukan Terutama di grup yang selama ini sangat direspon dengan baik Setiap kegiatan yang dilakukan sangat mendukung dan sangat mensupport kami semua pengurus PPD terutama dalam hal dana Kita adungkan namanya, kita bernyanyi dari nomor 70 ayat 1 sampai 2 setahun waktu berlang Proses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada tabir Ratmanik memimpin serta melayani ibadah dan syukuran Buat tahun Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD Pada Senin 29 Januari 2024 dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Bertempat di lobi utama Gedung Sopo Marpikir HKBP, kawasan Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur Kita adungkan namanya, kita bernyanyi dari nomor 70 ayat 1 sampai 2 setahun waktu berlang Setahun waktu berlangsung, aku bersyukur padamu Ibadah dan syukuran awal tahun 2024 ini dilayani di Turgis Pendeta Rina Siahaan, Pendeta Funksional Kantor Distrik Serta doa syafaat timimpin Kabit Koinunia Pendeta Ridhoi Batubara Proses Bernard Manik dalam kotbahnya menyampaikan peran perempuan distrik dalam menopang dan mendukung pelayanan HKBP Ia juga menyampaikan bahwa PPD selalu menjadi garda terdepan dalam menopang pelayanan Utamanya di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Proses Bernard Manik juga menyampaikan harapannya agar ke depan PPD bisa mendukung dan menyukseskan Orientasi Pelayanan HKBP Tahun 2024 Yakni yang diberi nama Tahun Oikyumeni Inklusif Melalui kok banyak Presiden Bernard Manik mengajak seluruh kaum perempuan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Untuk hidup saling mengasihi dan saling mengampuni Ia berpesan agar Tahun 2024 dapat dijalani dengan cinta kasih yang besar demi pelayanan yang lebih baik Di tahun terakhir ini disebut dengan orientasi pelayanan Oikyumeni Inklusif Oikyumeni Inklusif tema besarnya dari Matius 5 ayat 45 HKBP Proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua orang Ada beberapa kata yang ingin di-highlight HKBP Proaktif kebaikan Allah dan bagi semua HKBP Proaktif kebaikan Allah dan bagi semua orang Inang semuanya dikasihi Tuhan Ini kotban Tuhan Yesus di Mungkin Untuk mendorong semua orang percaya Supaya tidak biasa-biasa saja Bukan-bukan di dunia kita Maka inang semuanya pengurus-pengurus SPH Sangat bertanggung jawab Untuk memulai ini di gereja kita Banyak sekali gereja punya perkembulan tentang ini Tapi bagaimana SPH berusaha menghadirkan kebaikan alam bagi semua Kita berada di gereja kita, di distrik kita, ke pusat, ke lingkungan kita, di gereja ketangga, gereja-gereja lain Dan sampai nanti agama lain, budaya lain, kita semua hadir Kita bertaikan tahun 2024, BPD SPH proaktif menghadirkan kebaikan alam bagi semua Tanpa pilih orang, tanpa pilih siapa orangnya, agamanya, sukunya, budayanya Kita ngajib Mungkin hanya beberapa catatan Terkait dengan agenda-agenda nasional di HKBP Pertama, pada bulan Februari dan Maret ini Kita akan melakukan periodisasi fungsionaris di dunia Mungkin 1-2 gereja sudah ada yang melaksanakannya Termasuk nanti periodisasi seksi... Presis Bernard Manik juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan penuh dari seluruh seksi perempuan di gereja-gereja Ia menyebut mereka sebagai ujung tombak pelayanan yang menghantarkan program pelayanan PPD berhasil dilaksanakan Secara khusus, Presis Bernard Manik mengajak seluruh perempuan untuk menyukseskan pemilu 2024 Serta konferensi penumpuan HKBP yang akan digelar di tahun 2024 Iberan disyukuran, Bu Natalon PPD dihadiri perwakilan pengurus seksi perempuan huria Pengurus PPD yang dipimpin Ketua Sandra Sidabutar Sekretaris Silvia Sirait, Pendahara Reni Siagian dan Koordinator serta anggota seksi-seksi Acara Bu Natalon PPD juga dimanfaatkan sebagai momentum laporan pertanggung jawaban program 2023 Serta pemaparan program pelayanan tahun 2024 Yang saya hormati seluruh pelayan kantor listrik yang hadir di belakang Ada Inang Rina, ada Inang Ruse Kemudian yang saya hormati seluruh pengurus PPD dan seluruh pengurus SPH Yang terdiri dari mungkin yang mendaftar atau yang datang pada hari ini sekitar dari 70 gereja Yang saya hormati Amang dan Inang yang hadir pada hari ini Selamat Tahun Baru bagi kita semua Selamat Tahun Baru Puji Tuhan atas berkat kasih karunianya Pada hari ini Pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini Walaupun dengan cuaca hujan tapi semua kita hadir di sini untuk bersama-sama Merayakan Tahun Baru Dan kita membangun kebersamaan kembali Kita mericar semangat kita Dan juga nanti akan ada pemaparan tentang program PPD tahun 2024 Dan juga laporan kegiatan yang sudah kita laksanakan selama tahun 2023 ini Saya yakin sepanjang tahun 2023 ini tentu banyak yang sudah kita hadapi Baik suka maupun bukan tantangan Dan puji Tuhan semuanya bisa kita lalui bersama Tentu tidak ada kata menyerah Bagi kita Pengurus PPD Pengurus SPH Di seluruh kuria AKBP Distrik 8 Tingkat SPH tentu program-program kita Saya yakin semuanya bisa dilaksanakan dengan baik Tahun 2023 Dan tahun sebelumnya juga Tahun 2022 Dan tahun 2021 Walaupun juga pada masa COVID PPD tetap berkomitmen Salah satunya adalah mendukung UMKM Di HKBP Distrik 8 Dan hari ini Amang dan Inang Kalau tadi sebelum setelah masuk kita disajikan snek Itu adalah UMKM dari Jemaat HKBP Distrik 8 Dan juga nanti makan siap Itu adalah hasil karya UMKM HKBP Distrik 8 Yang karena hari ini kitalah hadir 200 orang Tentunya UMKM yang kita undang untuk Menyajikan konsumsi pada hari ini masih bertumbuh Jadi kita bagi atas 3 vendor Jadi kita memberikan kesempatan Bagi mereka untuk lebih berkembang dan percaya diri Nanti Inang kalau disajikan makanannya Kita akan Jangan langsung kita bandingkan ya Dengan vendor-vendor yang besar Tapi kita memberikan masukan mungkin Supaya teman-teman kita ini Semakin bersemangat lagi Meningkatkan kualitas mereka Ya Inang Oke Tahun 2024 Tadi Amang Pendeta Amang Preses Sudah memaparkan tentang tema pelayanan AKBP Yaitu Oikomini Inklusif Dan terima kasih Amang Untuk khutbah tadi Dan sudah membuka Pengkiran kita Dan membuka wawasan kita Apa yang harusnya kita lakukan Di huria kita masing-masing Haleluya Glory, 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 putih Tuhan Glory, 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 halleluya Glory, 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 putih Tuhan Tutup dalamu ulupayo Hubon rohasiya Nasomori Pangalaho Moro alam disakukin Traukinai do Senyumutu Haro Boa Hata Grazia Guadukinia Bemolah Naimikai Mori labukum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati